Kisah seorang bocah laki-laki yang tersesat sejauh 120 km dari rumahnya viral di media sosial. Bocah itu tersesat saat ingin pulang ke rumah setelah mengantar orang tuanya berobat ke rumah sakit. Dalam video yang diunggah akun Instagram Lantas Porres Sambas, bocah berusia belasan tahun itu tampat kebingungan saat didatangi oleh para polisi. Dikatakan bahwa bocah berbaju merah itu tinggal di Desa Peleng, Kecamatan Jagobabang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun saat ditemukan polisi, bocah itu berada di Kabupaten Sambas yang berjarak 120 km dari rumahnya. Menurut keterangan, bocah itu awalnya berangkat bersama ibunya. Namun saat sampai di rumah sakit, ibunya menyuruh sang anak untuk pulang lebih dulu dengan mengendarai motor. Namun karena tidak tahu jalan, bocah itu tersesat hingga ratusan kilometer. Bocah bernama Adit tersebut diantar pulang oleh beberapa anggota polisi dari Polres Sambas. Sepeda motor Adit diangkut mobil patroli polisi. Tampak perjalan ke rumah Adit penuh rintangan. Mobil sampai harus melewati hutan sawit dengan kondisi jalan yang tidak rata dan masih berupa tanah. Tak sampai di situ, anggota polisi dan Adit juga harus menyeberangi sungai dan naik sampan untuk mencapai lokasi tujuan. Mereka turut menaikian motor Adit ke atas sampan. Momen kocak sekaligus menyedihkan yang dialami Adit sontak menarik perhatian warganet. Selamat siang komandat. Momen kocak sekaligus menyedihkan yang tersebut diantar pulang oleh beberapa anggota polisi dari Polres Sambas. Ijin masih otw menuju kediaman adik kita. Ijin kemenang sementara koran patroli siang ini. Ijin kemenang sementara koran patroli siang ini. tempat kediaman nanti kita kurang lebih 120 km temenan langsung langkah selamat menikmati